maazam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kembali lagi di channel maazam hari ini maazam akan membuat pepes ikan seluang campur udang kecil jangan lupa like komen dan subscribe ya karena subscribe itu gratis jadi gak rugi banget kalau kalian subscribe channel maazam yuk kita siapkan dulu bahan-bahannya untuk memasak kita siapkan udang kecil kemudian ikan seluang dan selanjutnya untuk pemukusnya daun pisang untuk bumbunya kita siapkan 3 siung bawang merah 6 siung bawang putih 3 ruas kecil kunyit 5 buah cabai merah 4 butir kemiring serai yang sudah dipotong-potong halus tomat cherry yang sudah dipotong-potong kita masukkan garam 2 sendok ke dalam blender kemudian kita masukkan serai terus kita masukkan lagi cabai merah selanjutnya bawang putih, bawang merah, serta kunyit dan yang selanjutnya adalah kemiring setelah itu kita tambahkan sedikit air atau air secukupnya kita blender sampai halus kalau sudah halus nanti kita matikan karena dengan blender ini lebih mudah dan praktis dan cepat untuk umat azam kita masukkan udang tadi ke dalam panci kemudian kita akan gabungkan dengan ikan seluang atau ikan kecil disini selanjutnya masukkan bumbu-bumbunya kasihkan kaldu bubuk secukupnya diaduk sampai merata kalau sudah diaduk sampai merata jangan lupa disini mak azam menggunakan tomat cherry dan kita aduk lagi kalian bisa menggunakan tambahan lainnya seperti kemangi, daun bawang atau apalah disini mak azam hanya menggunakan tomat cherry dan pisang yang sudah kita layukkan tadi kita mendetangkan kemudian kita masukkan ikan dan udang tadi ke dalam daun atau di atas daun kita bentuk agak memanjang kemudian kita lipat atau kita bungkus dan jangan lupa kita pasangkan tusuknya biar tidak lepas nah ini bentuk yang sudah kita bungkus tadi dan kita masukkan lagi sisa ikan yang tadi kita bungkus lagi sampai habis seperti lipatan atau bentukan yang pertama tadi selanjutnya kita kukus ikannya tadi sampai beberapa menit hingga ikannya matang kita tutup kalau sudah mendidih dan sudah masak ikannya kita angkat kita matikan kompor kita masukkan ke piring nah kita buka ya bagaimana hasilnya pepes ikan campur udang campur lagi dengan tomat cherry ala ma'azam inilah pepes sederhana ala kadarnya selamat mencoba jangan lupa like komen dan subscribe ya sama subscribe itu gratis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua 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 Terima kasih.